Di Vilek nih ya, namanya Megane, aduh terkenal sekali, di pencarian itu paling atas. Megawati tak hanya mengukir prestasi di lapangan, tapi lebih dari itu, dia telah memberikan dampak yang luar biasa untuk bola volley di Korea atau Vilek. Popularitas Vilek meningkat drastis, tak hanya di Korea, bahkan hingga Indonesia. Bersama aku Rizky tentunya, kali ini kita masih mau melanjutkan rekuasaan dari teman-teman. Semua thanks untuk teman-teman yang sudah kirimin link request kalian ke DM Instagram aku di YS Rizky ya. Kali ini aku mau nge-reak, nge-share Megawati. Mega kebanggaan dari Indonesia tentunya. Siapa sih yang gak kenal dengan Megawati, langsung saja kita nonton videonya. Lagi hype banget, viral trending, FVP di mana-mana, terlebihnya media Korea nih ya. Luar biasa. Kita play video-nya. Dapat tandingan sih harapannya di tahun ini. Terus aku juga baru pertama kali ikut Vilek, terus aku pengen ukir sejarah aja sih. Terima kasih. 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 Pers-nya media Korea aja. Wah, kalau ketemu Megawati ini sudah eksklusif gitu ya. Luar biasa. Di Vilek nih ya, namanya Megawati. Aduh, terkenal sekali. Di pencarian itu paling atas. Megawati tak hanya mengukir prestasi di lapangan, tapi lebih dari itu, dia telah memberikan dampak yang luar biasa untuk bola volley di Korea atau Vilek. Popularitas Vilek meningkat drastis, tak hanya di Korea, bahkan hingga Indonesia. Siaran pertandingan banyak diminati. Begitupun tiap video-video mereka juga mengalami peningkatan signifikan dalam segi penonton. Hal yang tentu saja membuat respect besar dan rasa hormat diberikan untuk sosok Mega. Seperti yang baru-baru ini disampaikan oleh reporter SBS Sport, saat ia mengatakan bahwa ia senang mewawancarai Mega dan menyebut jika itu adalah wawancara terbaik musim ini. Luar biasa kan? Pertandingan sih harapannya di tahun ini, terus aku juga baru pertama kali ikut Vilek, terus aku pengen ukir sejarah aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keren banget. Terima kasih. Saya akan berbicara di Suwon. Saya akan berbicara di Indonesia. Saya akan berbicara di Indonesia di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tetap rendah hati loh. Luar biasa Mega ya. Dampak instan yang telah dibawa Megawati di Korea. Megawati mencuri perhatian di Korea. Kalimat itu kami pikir sangat tepat jika melihat bagaimana performa Mega sukses membantu Red Spark bersaing di papan atas Vilek musim ini. Hingga pekan ke-29, Red Spark sukses menempati posisi ketiga dengan 47 poin di bawah dua tim terkuat di Korea, Pink Spider dan Hyundai Hill State. Secara individu, Mega juga luar biasa. Pemain kelahiran Jember itu sukses menjadi pemain dengan poin tertinggi untuk timnya Red Spark dengan 620 poin. Ia juga menjadi top skor ke-6 Vilek sementara di bawah deretan pemain asing luar Asia seperti Silva di posisi 1, Abercrombie di posisi 2, Bukitik di posisi 3, MoMA di posisi 4, dan Kim di posisi ke-5. Lebih hebatnya lagi, Mega juga telah mencatat rekor mulai dari 4 MVP yang telah ia miliki. Hingga terbaru, yakni rekor sebagai pemain ke-70 yang sukses membuat 100 back attack di Vilek dalam sejarah. Skor back attack Mega mencapai 100 poin, nomor 70 dalam sejarah. Bergabuhlah bersama kami dalam merayakan pemecahan rekor Mega, tulis akun Red Spark dalam postingan di akun Instagramnya. Keren banget kan? Spaminanya, permainannya ya, di Vilek ya. Mega ini sangat-sangat luar biasa loh. Live-nya tuh pasti ditunggu loh di mana-mana. Luar biasa. Fenomenalnya, selain sukses tampil luar biasa di atas lapangan, Mega juga membawa banyak hal baru ke Vilek musim ini, yang tentu saja menyorot banyak perhatian mengarah padanya. Senang kan? Siapa sih yang gak mencari-cari berita tentang Mega ya teman-teman ya? Di laman pencariannya tuh yang teratas. Meningkatkan jumlah penonton. Oke. Suka tidak suka, Mega Wati telah memberikan efek besar dari meningkatnya popularitas bola voli di Korea. Betul. Sejak Mega tiba, pertandingan-pertandingan di Korea mengalami peningkatan penonton. Salah satunya, bahkan sukses memecahkan rekor. Tercatat, pertandingan antara Hongkuk Pink Spider versus Jung Kwanjang Red Sparks pada 24 Desember 2023 sukses mengukir rekor jumlah penonton baru. Menurut laporan salah satu media asal Korea Selatan, My Daily, laga Pink Spiders versus Red Sparks jadi pertandingan yang paling banyak dihadiri penonton di stadion. Tercatat, sebanyak 6.150 penonton datang ke stadion untuk menyaksikan pertandingan antara Pink Spiders versus Red Sparks. Torehan tersebut bahkan mengalahkan jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan voli di Divisi Putra. Dimana sebelumnya, rekor jumlah penonton pada Divisi Putra diukir pada laga Hyundai Capital Skywalkers versus Capcovic Storm pada 24 Desember 2023. Dimana pada laga itu, sebanyak 3.267 penonton datang ke stadion untuk menyaksikan secara langsung. Perlu dicatat, kapasitas terbesar stadion bola voli di Korea adalah 8.500 kursi yang dimiliki tim AI Peppers. Di posisi 2 ada stadion Pink Spiders dengan 7.140 kursi, sedangkan stadion Red Sparks memiliki kapasitas 5.000 kursi. Konten dan video meledak. Tak hanya mengalami lonjakan penonton di stadion, lonjakan juga dapat kita lihat di video-video Youtube. Pertandingan, bahkan momen-momen kecil sekalipun. Lihatlah momen lucu saat Yeseon menutupi sosok Mega dengan jaket dan mengatakan, Mega gak boleh muncul sembarang. Dia adalah sumber action. Spiral banget loh itu. Mega sangat berharga. Berkat adanya Mega, popularitas V-League memang meningkat tajam. Lihat saja tim Red Sparks. Berkat Mega, tim ini dengan cepat memiliki 197.000 followers di Instagram. Sedangkan channel Youtube mereka sudah punya 151.000 subscriber. Menariknya, peningkatan tak hanya terjadi di Red Sparks. Akun bola voli di Korea seperti Kovo juga mengalami peningkatan drastis. Termasuk tim-tim lain seperti Pink Spiders hingga Hyundai U-State yang juga kecipratan pengikut yang datang dari Mega. Jelas, Mega telah memberikan efek yang besar. Dan itu sekali lagi, kenapa reporter SBS ini mengatakan jika wawancaranya dengan Mega adalah wawancara terbaik musim ini. Wah, keren banget. Menang terus ke pertandingan sih harapannya di tahun ini. Terus aku juga baru pertama kali ikut V-League. Terus aku pengen ukir sejarah aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hebat, luar biasa. Untuk memperkuat dampak Mega, pernyataan dari salah satu official federasi voli Korea, Kovo, juga menarik, dikutip dari Navar. Mega telah jadi pelopor pada bola voli Korea di Asia. Bahkan, Kovo menyebut bahwa ada salah satu perusahaan yang berusaha membeli hak siar eksklusif V-League. Dia akan menjadi pelopor V-League menembus pasar Asia. Pada acara pameran hak siar olahraga dunia yang digelar di Monaco bulan lalu, ada salah satu perusahaan Indonesia yang berniat membeli hak siar V-League. Ovisel Kovo, sumber Sport News Network. Aturan Baru Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, Mega telah membuat V-League makin populer. Akibatnya, pendapatan pun mengalami peningkatan. Baik melalui hak siar, tiketing, hingga merchandise. Ini adalah industri yang bagus. Dan itu kenapa aturan baru dibuat baru-baru ini. Dimana pihak V-League melaporkan jika gaji pemain asing Asia akan mengalami peningkatan di musim depan. Dari yang sebelumnya 100 ribu dolar untuk pemain di tahun pertama menjadi 125 ribu dolar untuk tahun pertama dan 150 ribu dolar untuk selanjutnya. Artinya, jika Mega mau bertahan di Redspark di musim selanjutnya, ia akan mendapatkan bayaran jauh lebih tinggi yang bisa mencapai 2,3 miliar rupiah. Menurut pihak Kovo, itu terjadi karena kehadiran pemain kuota Asia telah mendapatkan respon positif sejak tahun pertama. Dan kami pikir, jelas, impact Mega tak bisa disangkal dalam hal ini. Kuota pemain Asia dalam bola voli profesional telah mendapat respon positif sejak tahun pertama diperkenalkan. Khususnya di divisi wanita yang memiliki banyak pemain bertalenta dan akan ada beberapa perubahan pada musim depan. Federasi Bola Voli Korea atau Kovo menyetujui kenaikan gaji tahun pertama dan kedua para pemain asing Asia mulai 2024 melalui pertemuan dengan manajer umum pada tanggal 8, official Kovo, sumber sport news network. Jadi itulah pesona dari Megawati, pemain asal Indonesia yang sudah mengungkir sejarah. Tak hanya lewat penampilannya di dalam lapangan, tapi juga dampak yang ia berikan di luar lapangan. Dia jelas bintang, bahkan mungkin kita layak untuk menyebutnya sebagai super bintang yang sukses memulai revolusi filik untuk membuat pasar Asia. Keren banget ya. Dan oke teman-teman demikian ya video kita kali ini. Besok-besok lagi kita lanjutin sesuai dari requestan dari teman-teman semua. Ini kemarin ada yang request, Kak, nge-share tentang Megadong. Iya ini salah satunya berita terbarunya ya teman-teman ya. Mega disoroti oleh media Korea, bukan hanya Korea, bahkan dunia gitu kan. Luar biasa ini bintang yang sedang bersinar ya. Ini kebanggaan dari Indonesia juga tentunya. Dan oke teman-teman demikiannya video kita kali ini. Aku Ahri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Babes next time, bye!